Intro Universitas Tulungagung menggelar wisuda program D3 Kebidanan dan E1 Tahun Akademik 2021-2022 pada Sabtu 15 Oktober 2022 Bertempat di Crown Victoria Hotel jumlah keseluruhan wisudawan tahun ini sebanyak 297 mahasiswa Para orang tua wisudawan dan juga beberapa tamu undangan juga turut hadir dalam wisuda kali ini Di antaranya Ketua Yayasan Unita Dr. Randes Haji Alvin Halim MM Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsona Esos Pembina Yayasan Unita Dr. Insinyur Heru Cahyono MM Mantan PLT Gubernur DKI Jakarta tahun 2016-2017 Dr. Soni Sumarsono MDM Dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Rahadi P. Bintara SEMSI serta tamu undangan lainnya Rektor Unita Dr. Muharsono MSI dalam kesempatannya menyampaikan selamat kepada para wisudawan Ia juga mengatakan bahwa wisudataan ini merupakan wisuda yang ke-13 untuk prodi D3 Kebidanan Sedangkan untuk S1 adalah wisuda yang ke-31 Dengan demikian berbekal materi perkulian yang telah diselesaikan oleh para mahasiswa Rektor Unita berharap para wisudawan siap berkompetisi di masyarakat Dr. Muharsono MSI Rektor Unita juga menjelaskan bahwa saat ini Unita sedang berproses menuju Universitas Negeri Hal ini tentu bukan tanpa alasan Menurutnya keberadaan Unita yang sangat strategis Serta dukungan dari berbagai pihak masyarakat Proses kami sudah sedang memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan melalui aturan-aturan Yang tentunya nanti ada peralian aset dan perubahan SDM Itu tentunya menjadi persyaratan pertama ketika kami akan mempersiapkan perubahan status ini Sementara itu, Ketua Yayasan Universitas Tulungagung Dr. Randes Haji Alvin Halim MM Menyampaikan terima kasih kepada Rektor beserta Sivitas Akademika Unita Yang telah melaksanakan tugas dengan baik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas Semoga kedepannya terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi Seiring dengan program pemerintah di bidang pendidikan tinggi Pada Unita ini, yang hari ini maupun kedepan Mau tidak mau, harus yang pertama harus mulai merespon perubahan Kekembangan teknologi terbaru Indonesia sudah masuk industri 4.0 Kabungan antara internet, kemudian dengan cyber Jadi dunia semakin serba digital Maka lulusan hari ini, saya ingin sudah mengantisipasi Tapi kedepan harus semakin ditingkatkan Dari Tulungagung, Yus Ahadre, Ilham Fatani melaporkan